Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Komensotik dimanapun Anda berada Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program kabar Gorontalo sepekan Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan Ratusan warga keturunan Jawa Tondano se-Indonesia Timur berkumpul di Desa Sidodadi Kecematan Boliohuto Kabupaten Gorontalo pada Rabu 3 Agustus 2022 Mereka menghadiri Festival Seni Budaya Jawa Tondano ke-26 yang dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur Ratusan warga keturunan Jawa Tondano se-Indonesia Timur berkumpul di Desa Sidodadi Kecematan Boliohuto Kabupaten Gorontalo pada Rabu 3 Agustus 2022 Mereka menghadiri Festival Seni Budaya Jawa Tondano ke-26 yang dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur Ada 22 kontingen yang hadir memeriahkan festival tersebut Tidak saja berasal dari Kabupaten dan Kota Segorontalo Tapi juga berasal dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah Penjabat Gubernur Hamka Hendranur mengapresiasi terlaksana kegiatan tersebut Menurutnya festival ini bukan saja menjadi ajang silaturahim warga keturunan Jaton Namun bisa menggerakkan ekonomi daerah Hamka menyebut Gorontalo sebagai daerah dengan akulturasi budaya yang beragam Salah satunya budaya Jaton yang diwarisi dari Kiai Mojo sebagai leluhur Di desa Silodani ini di provinsi Gorontalo untuk menjadi tuan rumah Untuk festival budaya seni dan budaya Jaton yang diwarisi Indonesia Timur Tadi saya diberitahu oleh Pak Wali Dulu juga kota Gorontalo menjadi tuan rumah festival ini Ajang ini tentunya bukan saja menjadi tempat bersilaturahim Antara keturunan-keturunan Jaton yang ada di Indonesia Timur Bahkan ini menjadi tempat untuk bisa menanyakan Asal-muasal dari mana Jawa Tondano Bahkan tadi Pak Ketua telah menjelaskan secara terinci Bahkan tadi saya dengan Pak Senda membaca manuskrip yang tulisan Arab Tetapi sebetulnya itu menandakan bahasa Gorontalo sebetulnya Pak Ketua Bahasa Gorontalo, saya pikir tadi bahasa Arab Ternyata Arab yang diaplikan dengan menggunakan bahasa Gorontalo Suku luar biasa Budaya yang banyak sekali di Gorontalo ini Seni budaya Jaton ke-56 diisi dengan berbagai lomba Yakni hadrah tradisional, hadrah freasi, dan selawat Jowo Ada juga lomba damas dan pidato bahasa Jaton Festival rencananya akan berlangsung hingga 6 Agustus 2022 nanti Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih Dicanangkan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur Bertempat di desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Pada selasa 2 Agustus 2022 Gerakan ini guna menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih Dicanangkan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur Bertempat di desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Pada selasa 2 Agustus 2022 Gerakan itu guna menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Pencanangan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 003.1 Garing 4397 Garing SJ Kegiatan ini juga sebagai ajang sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, partai politik, dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air Dalam hal ini Hamka juga mengimbau agar seluruh masyarakat dapat mengikuti gerakan ini dengan memasang bendera merah putih di halaman rumah dan tidak hanya secara simbolik Namun juga perlu adanya internalisasi Ia pun berharap agar seluruh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perbankan, partai politik, dan organisasi masyarakat Dapat berpartisipasi secara swadaya membagikan bendera merah putih sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 Banyak 10 juta dan ini adalah program dari Kementerian Dalam Negeri yang secara paralel itu langsung ke setiap provinsi Dapat ini provinsi Gerontalo dan ini kita siapkan 10 juta bendera untuk kita bagikan kepada seluruh masyarakat, kabupaten, kota, dan semua yang ada di Flosok di Gerontalo Untuk apa adalah untuk supaya menghubungkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Dan rasa nasionalisme dan cinta tanah air itu bagi masyarakat Gerontalo tidak perlu diragukan lagi Karena kita sejak dulu, Pak Nani Wattabone, sejak 23 Januari tahun 1992 sudah lebih awal Lebih awal dari kemerdekaan kita tahun 1945 Bejabat Gubernur Gerontalo Hamka Hendranur memuji konsep sosial yang diusung oleh warung kopi amal Dimana 100% pendapatan diberikan ke pondok pesantren dan panti asuhan Al-Islam Keuntungan ini diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Gerontalo Hamka Hendranur kepada perwakilan pondok pesantren Al-Islam Di war kopi amal pada Rabu 3 Agustus 2022 Penjabat Gubernur Gerontalo Hamka Hendranur memuji konsep sosial yang diusung warung kopi amal Dimana 100% pendapatan diberikan ke pondok pesantren dan panti asuhan Al-Islam Khusus bulan Juli 2022, keuntungan yang diserahkan sebanyak 23 juta rupiah Keuntungan itu diserahkan langsung penjabat Hamka kepada perwakilan pondok pesantren Al-Islam Di war kopi amal kota Gubernur Gerontalo pada Rabu 3 Agustus 2022 Warung kopi milik Haji Ramli Anwar ini dikatakan Hamka Merupakan salah satu usaha di Gubernur Gerontalo yang berbeda dengan yang lain Karena sifatnya syariah Dengan konsep beramal, kopi shop yang berdiri sejak 2017 ini pun selalu ramai Dari yang hanya ingin nongkrong sambil menikmati kopi Hingga ada juga yang sengaja berkumpul sambil berdiskusi tentang isu politik, pemerintahan, sampai sosial kemasyarakatan Bisa mengumpulkan masa dan bahkan bisa dikatakan bahwa ini warung kopi ini adalah DPRD 33, Pak DPRD 33 ini adalah bisa membicarakan soal negara, bahkan soal pemerintahan provinsi Gubernur Gerontalo di sini Tadi sebetulnya saya ingin mengulas sedikit tentang politik Tapi kata Pak Ketua tidak usah, Pak Ketua tidak usah bicara politik Jadi Pak Haji, teruskan ini Dan memang kenapa dibuat begini Untuk terbuka biar semua pembunyi, biar semua pelanggan warung kopi tahu Bahwa dia datang di sini, disamping dia ngobrol Soal apa aja sosial kemasyarakatan yang ada di Gubernur Gerontalo Bahkan di tingkat nasional Sementara itu Ramli Anwar mengatakan penyerahan keuntungan ini merupakan agenda rutin yang dilakukannya setiap bulan Total keuntungan yang diserahkan selama bulan Juli sebanyak 44 juta rupiah Terdiri dari keuntungan warkop dan tempat pencucian mobil Sejak didirikan hingga saat ini jumlah santri di pondok ke Santren Al-Islam berjumlah 765 orang Dan penghuni panti asuhan sebanyak 80 orang Penjabat Gubernur Gerontalo Hamka Hendranur menghadiri pembukaan tornapen sepak bola Liga Santri Vialakasa tahun 2022 Tingkat Provinsi Gerontalo di lapangan Makoren 133 Nani Wartabone Kecamatan Pulubala Kabupaten Gerontalo pada Senin 1 Agustus 2022 Penjabat Gubernur Gerontalo Penjabat Gubernur Gerontalo menghadiri pembukaan turnamen sepak bola Liga Santri Vialakasa tahun 2022 Tingkat Provinsi Gerontalo di lapangan Makoren 133 Nani Wartabone Kecamatan Pulubala Kabupaten Gerontalo pada Senin 1 Agustus 2022 Dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim Tim yang membuka pertandingan ini menyampaikan Liga Santri Vialakasa tahun 2022 adalah ajang sepak bola Bergengsi bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet muda pemain sepak bola Di lingkungan pondok pesantren yang nantinya akan berlaga di tingkat nasional Dan Rem menambahkan ajang sepak bola Liga Santri Vialakasa tahun 2022 ini Merupakan lanjutan turnamen yang telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten Kota Kemudian berlanjut pada pertandingan di tingkat Provinsi Gerontalo Yang akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2022 Selanjutnya pemenang di tingkat Provinsi akan mewakili Gerontalo di tingkat nasional Pada Oktober 2022 mendatang di Bandung Penjagup Hamka sendiri sangat mengapresiasi ajang olahraga yang tetap berpedoman pada nilai-nilai keagamaan ini Staf ahli bidang budaya dan sportifitas ini pun berharap kepada pemenang yang nanti akan bertanding ke tingkat nasional Bisa menjaga nama baik Provinsi Gerontalo Pembukaan Liga Santri ini ditandai dengan pikku yang dilakukan penjagup Hamka Sebelum laga pertama yang menampilkan kesebelasan dari pondok pesantren Al-Hayrat Kabupaten Pohwato Melawan tim kesebelasan pondok pesantren Sabrun Jamil Bonebolango Membahas tentang strategi dan rencana bisnis perusahaan Dewan Komisaris dan jajaran direksi Bank Sulutgo Melakukan pertemuan dengan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di domestik kota Gorontalo pada selasa 2 Agustus 2022 Mitra Kominfotik informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo Saya Mila Atiki dan tim undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa Membahas tentang strategi dan rencana bisnis perusahaan Dewan Komisaris dan jajaran direksi Bank Sulutgo Melakukan pertemuan dengan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur Di domestik kota Gorontalo pada selasa malam 2 Agustus 2022 Selain dengan tujuan silaturahim pertemuan ini dalam rangka bisnis meeting yang dilaksanakan oleh pihak BSG selama 2 hari Dikatakan Hamka ada pun yang menjadi pembahasan pada pertemuan itu yakni bagaimana ke depannya bisa mengembangkan BSG lebih baik Sebagai pemegang saham sudah seharusnya bisa memberikan ide-ide kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis ke depan Selebihnya Hamka berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat bertanggung jawab Agar BSG bisa lebih besar dalam mengembangkan perusahaannya Pada pihak BSG ia meminta agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap urusan dan kebutuhan pegawai PM Prof Gorontalo Ya ini pertemuan silaturahim Kebetulan semua direksi dan komisari kumpul di Gorontalo Teman-teman BSG itu ada rapat kerja Misnis meeting Selamat 2 hari Dan kami sebagai pemegang saham ya Ya Sekarang terakhir Bicara tentang bagaimana mengembangkan bahan sulut go ini ke depan lebih baik lagi Terima kasih Bicara tentang bagaimana mengembangkan bahan sulut go ini lebih besar lagi ke depan Karena kalau kita memegang saham ini bahkan dimananya memegang saham yang pasif Jadi memang harus bagaimana harus punya ide-ide kreatif untuk bisa mengembangkan bahan sulut go ini lebih besar lagi ke depan Kita akan menjawab pemerintahan provinsi dan kota kita menjaga bahan sulut go ini supaya ke depan bisa lebih besar ke depan Kita bisa melayani teman-teman juga terutama untuk pegawai-pegawai PM Prof Gorontalo yang sesuai Terima kasih